video ini dipersembahkan oleh kranesia supplier kopi dengan mengutamakan kualitas kopi kita nyalakan timbangan terlebih dahulu dan kalibrasi lalu kita masukkan bisik kopi sesuai keperluan dan setelah itu kita bawa ke tempat kapinya dan kita masukkan ke dalam baku 6 sentara, sebelum kita masukkan ke dalam kapinya setelah itu masuknya ideal kita masukkan yang biasa tadi dan masukkan ke dalam kapinya ke bagian berubah setelah itu bisik kopi mulai terpenggang dan bisik kopi berputar sesuai dengan servis yang kita inginkan setelah itu kita bisa tunggu sampai dia masuk proses miliar dan proses miliar ini terjadi proses terbentuknya karamel dan manis serta dia memasukkan kepotensi rasa asam yang ada dalam bisik kopi sehingga terserasa dari kopi itu akan tampil secara maksimal ini proses cek untuk mengecek seberapa tiket kematangan si biji kopi jika sudah ideal dengan yang kita inginkan biji kopi akan kami keluarkan dari proses roasting dalam proses roasting ini mumpulkan waktu kurang lebih sekitar 10-15 menit jadi kita perlu mengunggu proses sampai di akhir kira-kira waktu tersebut dalam proses roasting ini kami melakukan ceking atau proses percetan profit roasting dengan menggunakan stick kontrol itu kami melihat profit yang kami inginkan setelah sesuai dengan standar yang kami inginkan akan kami keluarkan dari proses dan ini proses kopi sudah mulai keluar dari proses pemanggangan termasuk ke dalam proses polling atau proses peninginan kopi proses polling ini berpujuan supaya tidak menjadi proses profit roasting berlanjut jadi ke profit roasting yang di atasnya seperti medium plus jadi kopi ini dimaksa ini kami profit di profit medium supaya karakter rasa dari asam, manis dan kompleksitas dari si kopi luar disampaikan terima kasih